Cemaat diundang berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 1 sampai ayat 1 sampai 4, Abadi Tak Nampak. Abadi Tak Nampak 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 Abadi Tuhan Abadi Tak Nampak 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 Tuhan, ku mohon dekat atasimu, ku kasih engkau, ku kasih engkau. Ku kasih engkau, Yesus doanku. Kini mari dalam kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Mari secara pribadi kita katakan kepada Tuhan apa yang menjadi pengakuan dosa kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, dengan mulut kami menyatakan bahwa kami mengasihi engkau. Tapi di saat yang bersamaan di dalam kehidupan kami, kami lebih mengasihi diri kami. Kami lebih menuruti apa yang menjadi keinginan kami, walaupun itu membawa kami ke dalam dosa. Ampuni kami ya Allah, karena kami terlalu senang untuk hidup menurut diri kami sendiri. Ampuni kami ternyata di dalam kehidupan kami, kami tidak sungguh-sungguh menghayati teladan Tuhan. Ampuni kami ya Allah, karena kami selalu jatuh pada kesalahan yang sama. Karena kami tidak jarang melupakan apa yang menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan untuk hidup benar. Kami begitu terbatas ya Tuhan, namun kami berdoa agar Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melawan setiap keinginan yang membawa diri kami ke dalam dosa. Dan biarlah hikmatnya dari Tuhan membuat kami dapat hidup, dapat kami melihat apa yang benar untuk kami jalani. Kami berdoa ya Tuhan dan memohon pengampunanmu, di dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. 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 Kasih dan kuasamu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu kau selalu dekat padaku, lipatkan rahmat-Mu. Kini aku sadari rosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serangkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kini bagi kita semua yang sudah dengan tulus mengakui dosa di hadapan Tuhan, terimalah pengampunan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Apa yang kau kehendaki, diberikannya kepadamu, dan dijadikannya berhasil, apapun juga yang kau rancangkan. Ya Tuhan, berikanlah kepadamu pada Raja, jawablah kiranya kami, pada waktu kami berseru. Kami mau bersorak-sorai, bersorak tentang kemenanganmu, dan angkat panci demi nama Allah, dia memenuhi permintaanmu. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada Raja, jawablah kiranya kami, pada waktu kami berseru. Ini ku tahu, dia beri kemenangan, gilang gemilang oleh tangannya. Kepada orang yang diurapinya, dari sorganya yang kudus. Kepada orang yang diurapinya, jawablah kiranya kami, pada waktu kami berseru. Yang memegahkan kereta dan kuda, mereka akan jatuh dan rebah. Kita yang bermegah dalam nama Tuhan, bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan pada Raja, jawablah kiranya kami, pada waktu kami berseru. Pembacaan kedua dari 2 Korintus 5, ayat 6-17 Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah, dan terlebih kami suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu, juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kaminya, kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah hal pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Tetapi untuk dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, iya adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang keempat, ayat 26 hingga 34. Lalu kata Yesus, Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, Lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Hari ini tema kita adalah iman yang membarui mata hati. Kalau yang lalu iman membuat kita tidak tawar hati, obat tawar hati. Kali ini membarui mata hati. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan sebuah gambar dan meminta kita semua untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, coba kita lihat gambarnya ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, mana yang atas dan mana yang bawah? Kalau kita lihat tuh yang lagi pegang seperti ini terus ada talinya, itu ada di atas atau di bawah? Atas atau di bawah? Orangnya di bawah, apa di atas? Yang bawah mana? Yang bilang bawah? Yang bilang atas? Yang di, enggak tahu? Di atas atau di bawah? Kalau yang ini? Di bawah atau di atas? Di bawah. Yang itu? Di atas. Satu suara? Atas atau bawah mana yang benar? Kalau misalnya Bapak Ibu, kita lihat dari arah sini, ya. Kita mulai dari titik ini, maka kita akan melihat dia ini ada di atas. Betul kan? Dia ada di atas, ini kan dasarnya ya. Ini ada apa, apa ya, kayak lapangan gitu. Dia ada di atas, setelah olah-olah ada di atas. Tetapi kalau misalnya kita lihat dia, dari sisi yang satu, dia ada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Ini mau naik, tapi aku tambah aja misalnya-misalnya gitu ya. Atas, bawah mana yang benar? Kalau misalnya kita tanya mana yang benar, maka semua orang pasti menjawab jawaban saya yang benar. Karena setiap jawaban memang benar. Ini gambar persepsi yang menunjukkan bahwa setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Kalau pertanyaannya mana yang benar, maka kita semua benar. Karena cara kita melihat, cara kita memandang sesuatu, itu sebenarnya menghasilkan kebenaran yang diyakini oleh kita sendiri. Jadi kalau menurut kita, kita berpikir dia kayaknya ada di bawah deh. Makanya menurut saya yang benar itu di bawah. Meskipun yang lain bilang di atas, saya gak percaya. Karena itu di bawah. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing yang berbeda. Mungkin berbeda dengan kebenaran orang lain. Karena itu kita tidak bisa serta-merta menyamakan setiap orang harus sama. Karena memang sejatinya manusia itu begitu luar biasa dan diciptakan dengan unik. Dengan berbeda. Oke, gambar yang kedua Bapak Ibu. Kalau kita lihat gambar ini, kemudian saya bertanya, menurut kita polisi itu baik atau enggak? Baik, ada yang polisi? Enggak ya? Padahal namanya kafling polri ya. Itu enggak ada. Menurut kita polisi itu baik atau enggak Bapak Ibu? Saya mau tahu deh, yang bilang baik ada berapa orang? Oke, yang bilang enggak baik? Oh ada. Yang diem aja, ini baik atau enggak? Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Tergantung saya ketangkep atau enggak ya. Nah, apakah polisi ini baik atau enggak? Itu juga kita lihat berdasarkan mungkin pengalaman kita, apa juga yang kita saksikan di televisi. Kalau misalnya dalam kenyataannya kita ditangkap karena melakukan kesalahan, kan sering gitu ya, lampu merah artinya makin cepat, bukannya berhenti ya. Lampu merah nih, saya harus makin ngebut gitu ya. Ketika misalnya kita ketangkap, dan polisi itu kemudian mengajak kita untuk berdamailah, berdamai. Mungkin kita akan berpikir polisi itu bukan orang yang baik, bukan orang yang jujur. Karena dia menerima suap. Tetapi bisa juga misalnya dari pengalaman kita, menonton televisi, sekarang kan banyak ya di televisi, siap, no 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 gitu ya. Terus kemudian citra polisi baik sekali. Jadi kalau mau terima suap, apa-apaan ini, saya tidak menerima gitu ya. Ketika kita melihat hal itu, kita berpikir kalau ternyata enggak semua polisi. Seperti itu. Banyak hal yang membuat kita membentuk cara berpikir kita, cara memandang kita. Mungkin setiap orang berbeda-beda, karena punya kebenarannya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, cara memandang, cara berpikir, dalam menilai sesuatu, ini adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Karena menjadi dasar yang mendorong setiap kita untuk melakukan sesuatu. Cara berpikir ini, cara melihat, cara memandang ini, mendorong kita untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita bertemu di jalan, kita menganggap cara pandang kita, polisi itu adalah orang yang jujur. Karena itu ketika kita bertemu polisi di jalan, yang minta uang, kita akan memberikannya atau enggak? Kasih enggak? Enggak. Karena kita berpikir adalah polisi itu seharusnya jujur. Makanya saya juga mau menjadi orang yang jujur. Berbeda kalau kita berpikir polisi itu orang yang dapat disuap. meskipun kita ketemu polisi yang jujur, kita tetap akan mau nyuap. Itu tergantung. Karena itulah menjadi penting. Cara pandang kita akan menjadi dasar bagi kita dalam menyatakan siapa sejatinya diri kita. Dan itu nampak melalui keberadaan diri kita seutuhnya. Saya punya teman, Bapak Ibu, yang dikit-dikit kerjaannya caper terus. Caper itu cari perhatian. Jadi kalau misalnya ketemu orang, manis banget. Hai, nama saya. Manis banget. Terus kalau misalnya ada apa-apa, selalu maja, jangan gitu, jangan gitu. Selalu mau jadi pusat perhatian. Ternyata saya bisa lihat nih, oh dia mau cari perhatian. Kalau orang yang mau cari perhatian, sebenarnya dia orang yang justru kurang perhatian. Kalau misalnya ada orang galak banget, kasar banget, nah kita jangan dulu takut Bapak Ibu. Siapa tahu sebenarnya dia galak, dia kasar itu untuk menunjukkan bahwa saya ini butuh dikasihi loh. Saya ini gak pernah tahu. rasanya dikasihi oleh orang lain. Jadi secara tidak sadar apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang kita nyatakan, itu menunjukkan siapa diri kita. Karena itu hati, hati, jangan sembarangan. Itu memperlihatkan siapa diri kita. Nah ketika kita hidup bersama dengan orang lain, godaan terbesar kita apa Bapak Ibu? Kita menilai orang lain. Kalau dalam renungan saya tulisnya kita seringkali menjadi hakim tanpa sekolah gitu ya. Kita menjadi orang yang bisa cepat menilai tanpa tahu kebenarannya. Kita seringkali tergoda untuk melakukan penilaian memandang diri orang lain dan itu tidak lepas dari subjektifitas diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat, apa yang kita rasakan gitu ya. Tidak lepas. Kalau syukur-syukur, misalnya cara pandang itu baik, maka yang nampak juga akan baik. Tapi kalau misalnya cara pandangnya jelek, cara pandangnya negatif terhadap seseorang, yang dinyatakan juga bisa negatif. Kita gak akan pernah suka melihat dia berbuat baik sampai kapanpun. Karena menurut kita saya tahu semua itu cuma pura-pura. Saya gak akan suka tuh dia ramah-ramah. Senyumnya palsu misalnya. Bohong itu. Saya gak suka dia melakukan banyak kebaikan. Supaya dipuji orang tuh. Kita jadi ngomongin. Atau mungkin tanpa sadar kita kemudian bersikap menolak. Kita menjauhi orang-orang yang menurut kita ya tidak baik menurut kita. Kita menolak dan kita menghakimi. Saya yang benar, kamu yang salah. Kamu salah ya iyalah karena saya kan gak mungkin salah. Selalu ada perasaan diri kita yang paling baik. Nah di dalam menilai, di dalam memandang orang lain, seringkali yang menjadi acuan, yang menjadi ukuran adalah diri kita sendiri. Standar kita. Versi kita. Dan ini sangatlah berbahaya. Nah oleh karena itu Paulus dalam suratnya yang kita baca di 2 Korintus Bapak Ibu, menasehatkan kita untuk tidak menilai orang lain dengan menggunakan ukuran manusia. Dengan menggunakan standar manusia. Kenapa? Kenapa kata Paulus jangan menilai dengan ukuran manusia? Karena ukuran manusia bisa saja salah. Bisa saja si A ceritanya begini, udah nyampe ke B tambah bumbunya, ke C tambah bahan-bahannya, gitu ya. Cerita mungkin bisa saja salah. Pendapat orang lain bisa saja salah. Begitu pula dengan penilaian kita sendiri. Dan kadang-kadang apa yang kita nilai, apa yang kita pandang itu belum tentu dapat dibuktikan. Gitu ya. Karena kan kecurigaan datang dari diri kita sendiri. Asumsi tanpa tahu kebenarannya. Jadi belum apa-apa, ah saya sudah duga kan. Tuh, benar kan? Ada penilaian yang seringkali tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan, namun melekat di dalam cara kita melihat orang lain. Ini berbahaya karena akibatnya bisa melukai orang lain. Ketika kita mengeluarkan respon yang negatif, maka orang lain pun mungkin akan terluka. Dan di saat yang bersamaan tanpa sadar, sebenarnya kita melukai diri kita sendiri. Ketika misalnya kita tidak suka kepada orang lain, ketika misalnya kita punya pandangan jelek tentang orang lain, dan terus mengisi pikiran dan diri kita dengan hal itu, maka bukankah sebenarnya kita sedang menanamkan kepahitan itu di dalam diri kita? Bukankah sebenarnya kita sedang merusak diri kita sendiri? Karena itu jangan heran kalau apa yang keluar juga sesuatu yang mungkin negatif. Nah Bapak Ibu, mari kita ingat bukankah Paulus juga pernah merasakan kepahitan ketika dia menggunakan standarnya sendiri di dalam menilai pengikut Kristus. Bagi Paulus, para pengikut Kristus adalah orang-orang yang sesat. Istilah kerennya itu bida'ah. Mereka bidat, bida'ah. Dan orang yang sesat itu harus dihabisi. Orang yang sesat itu tidak boleh hidup. Karena itu dia tidak segan-segan melakukan pembantaian. Dengan suka cita, dia menghabisi orang-orang, dia membantai orang-orang tanpa rasa bersalah. Dan itu dilakukannya karena dia mengisi dirinya dengan cara pandang yang negatif. Ada banyak orang yang terluka. Ada banyak orang yang disakiti. Dan di saat yang bersamaan dia pun melukai dirinya sendiri. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya ternyata Paulus merasakan perjumpaan dengan Allah yang luar biasa. merasakan teofani penyataan wajah Allah yang mengubah seluruh keberadaan diri Paulus. Jadi perjumpaan dengan Allah ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam diri Paulus. Tetapi bukankah ketika Allah bekerja di saat yang bersamaan Allah juga membuka ruang bagi manusia untuk merespon pekerjaan Allah. Allah bukan orang yang otoriter. Yang udah kamu dari sini ke sini, kamu melakukan apa yang saya mau, kamu melakukan ini, bukan. Tetapi dalam rancangan Allah kita juga diberi kesempatan untuk merespon. Dan Paulus dalam hal ini memberikan respon yang tepat. Dia menghayati panggilan Allah itu, menghayati perjumpaan Allah itu, sehingga menghasilkan perubahan diri seuturnya. Saya melihat kisah Paulus, perjumpaan Paulus ini sebagai hal yang luar biasa Bapak Ibu. Karena ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada karya Tuhan yang dikerjakan, tetapi di sisi Paulus, dia juga merasakan betapa ia begitu dikasihi oleh Tuhan. Betapa orang yang berdosa, orang yang menghabisi pengikut Kristus, orang yang membunuh, ternyata dianggap oleh Tuhan sebagai domba yang penting. Domba yang berharga untuk juga diselamatkan. Ada perasaan begitu dikasihi. Dan dia menggunakan saat itu untuk mengubah dirinya. Memberikan kesempatan, memberikan diri juga untuk diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kesempatan yang ia dapatkan, tidak ia sia-siakan. Karena dia merasakan pengampunan, merasakan kasih. Dan ia memanfaatkan itu untuk memperbaiki diri terus-menerus. Ketika kita hidup Bapak Ibu, sebenarnya bukankah kita juga diberikan Tuhan kesempatan? Saya memandang kehidupan itu adalah sebuah kepercayaan. Ketika kita hidup di hari yang lain, di tahun yang akan datang, itu tandanya Tuhan mempercayakan. Tuhan mempercayakan hidup kepada kita. Ada kesempatan yang harusnya kita manfaatkan dengan baik untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Tapi seringkali kan orang enggak sadar ya, hidup berjalan. Ya bagaimana ya berjalan aja lah. Lihat nanti, kita enggak sadar kita sudah membuang banyak kesempatan. Karena itu sadarilah, bahwa hidup kita adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kepercayaan untuk kita kelola. Dan perjumpaan dengan Tuhan, ini membuat Paulus dapat sungguh-sungguh menghidupi kasih Allah. Dia merasakan, tapi enggak berhenti sampai di situ. Saya rasa semua orang juga bisa merasakan kasih Tuhan secara sama. Tetapi apakah dia meresponinya, itu yang menjadi hal yang penting. Paulus menghidupi kasih Allah dengan tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Dalam 2 Korintus 5 Bapak Ibu ayat 16 Paulus tidak lagi menilai orang lain menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi demikian. Mengapa? Kita lihat ayat yang ke-17. Karena siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang berada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Allah tidak hanya bekerja di dalam kehidupan Paulus. Allah juga bekerja di dalam hidup anak-anaknya semua orang. Termasuk kita semua di tempat ini. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan dalam banyak cara. Ada yang misalnya melihat sesuatu. Kan orang sering gitu ya, dia merasa berdosa, kemudian dia merasa Tuhan berbicara. Hai, hai gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang juga melihat sesuatu. Tetapi ada juga yang berjumpa dengan Tuhan secara sederhana. Misalnya ketika menjumpai orang sakit. Gitu ya. Betapa si sakit ini dipelihara oleh Tuhan. Kok saya gak bersyukur atas kesehatan saya. Betapa misalnya kita melihat keluarga orang lain tidak baik. Kita berjumpa dengan banyak keluarga yang rusak. Kita kemudian menyadari, oh ternyata keluarga saya begitu baik. Kita berjumpa dengan Tuhan bisa dalam keberadaan kita, dalam perjumpaan kita juga bersama dengan sesama. Tetapi apakah kita meresponinya dengan tepat? Apakah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, baik secara langsung, maupun di dalam diri sesama kita, kemudian kita berkomitmen untuk hidup sebagai ciptaan yang baru? Atau justru kita ya memang Tuhan sudah menebus sih, saya juga sudah berjumpa, ya saya juga rajin dengar firman, saya juga rajin beribadah, gitu ya. Tetapi saya masih hidup dalam diri saya yang lama. Oleh karena itu bilangnya Kristen, tapi mengambil keuntungan dari orang-orang yang kecil juga dilakukan. Misalnya mengakunya Kristen, tetapi di saat yang bersamaan melakukan ketidakadilan, melakukan kecurangan, melakukan kekerasan. Mungkin kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi sudahkah kita menghidupi perjumpaan itu? sehingga menghasilkan pembaharuan diri. Nah perjumpaan Paulus dengan Allah, ini memperbaharui dirinya sehingga mengubah standar hidupnya. Bukan lagi aku, tetapi Kristus. Bukan lagi apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya kerjakan, apa yang ingin saya buat, tetapi apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Nah ini mungkin terlihat sederhana Bapak Ibu, tetapi memberikan dampak yang luar biasa. Karena ketika memusatkan hidup tidak pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan, maka itu akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Cara pandang kita, cara kita memperlakukan orang lain. Kita tidak akan sembarangan menghina orang lain, kita tidak akan sembarangan memperlakukan orang lain, karena apa? Karena kita melihat ada Kristus di dalamnya. kita melihat mereka sebagai ciptaan Tuhan yang indah. Begitu ya. Karena itu akan ada perbedaan yang sangat mendasar. Dan Paulus hidup menggunakan standar Allah. Standar Allah yang bagaimana Bapak Ibu? Kita tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Betul? Kita tidak tahu apa yang Allah pikirkan, dan kita tidak akan mungkin bisa tahu. Tetapi kita mempunyai Alkitab. Kita memegang firman Tuhan, yang menjelaskan dengan baik, dengan luar biasa, apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu penting, untuk hidup bergaul dengan firman Tuhan. Mulailah membaca, mulailah mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Koran itu penting, ilmu itu penting, tetapi di sisi lain, mengisi diri kita dengan takut akan Tuhan, dengan kehendaknya, itu juga penting. Karena itu akan mendasari diri kita untuk berlaku, dalam hidup sehari-hari. Nah ketika kita berbicara mengenai standar Kristus Bapak Ibu, maka standar Kristus juga berarti, kita menghidupi kasih yang Allah berikan. Ada lagunya ya, Allah adalah kasih dan sumber kasih, tahu gak? Ada di KJ, Bukalah hatimu bagi firmannya, gitu ya. Ada lagunya bahwa Allah adalah kasih. Ketika Allah adalah kasih dan kita memusatkan diri kita pada Allah, maka kasih itu menjadi hal yang penting untuk kita hidupi. Kasih Bapak Ibu yang memampukan Paulus untuk mengasihi orang-orang yang sudah menghakiminya. Kalau dulu dia menghakimi orang lain, melukai orang lain, kini ketika dia merasakan hal yang sama, ia dimampukan melihat itu dalam kacamata kasih. Sehingga ia bisa mengasihi orang-orang yang melakukan hal itu terhadapnya. Mungkin Paulus dihina, pelayanannya yang begitu luar biasa diragukan. Dia dicerca dan tidak jarang dia harus mengalami hal yang tidak baik. Tetapi toh, ia tetap mampu mengasihi mereka. Karena kasihnya kepada Allah, kalau dalam Korintus dikatakan bahwa mereka tabah. Paulus tabah untuk dapat menjalankan hidup yang mungkin penuh penderitaan. Ketika dia mengikut Kristus dan harus mendapatkan banyak luka karenanya, dia tidak malu. Walaupun bagi orang-orang saat itu apalagi Bapak Ibu, punya bekas luka misalnya cambukan, luka yang lain, itu adalah hal yang memalukan. Tetapi kasihnya pada Allah membuat Paulus berpikir ini adalah luka. Luka yang mulia. Mengapa? Karena ini adalah tanda otentik. Saya sebagai Rasul Kristus. Tanda ini adalah kebanggaan saya, bahwa saya melayani Tuhan dan mendapatkan ini. Ketika merasakan itu, membuatnya menyadari bahwa apa yang Yesus rasakan ketika menderita, tidak enak. dan ia pun ikut menanggung apa yang menjadi penderitaan Yesus dan tetap setia. Dalam pembacaan kita pada hari ini Bapak Ibu, Paulus mengajak kita untuk menghayati pembaharuan hidup sebagai buah dari perjumpaan kita dengan Allah. Jadi kalau misalnya tema kita adalah iman yang membarui mata hati, saya mengatakan bahwa ketika kita berjumpa dan menghidupi perjumpaan itu, maka iman itu membarui seluruh kehidupan kita. Bukan hanya mata hati kita, tetapi cara kita melihat, cara kita berkata, cara kita berlaku, cara kita menilai orang lain, cara kita memperlakukan sesama kita, itu akan berubah, akan dibaharui. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan mudah menghakimi orang lain hanya menurut standar kita sendiri. Apa yang menjadi mau kita. Kita tidak akan dengan mudahnya menghakimi keadaan. Ini keadaan yang tidak enak Tuhan dan saya tidak mau mengalami hal itu. Oh kenapa saya harus mengalami hal ini? Kita tidak akan mudah menjadi hakim-hakim yang abal-abal. Hakim yang palsu. Untuk sesama kita, untuk keadaan yang kita rasakan. Mengapa? Karena ketika kita menghidupi Kristus, maka kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam cara yang tidak mengenakan sekalipun. Itu ya. Ketika mungkin kita memiliki permasalahan dengan orang lain, ternyata Tuhan juga bekerja. Saya belakangan ini Bapak Ibu, ketika ditempatkan di berbagai tempat yang berbeda, kemarin di Surabaya, sebelumnya di Seragen, nanti di mana, saya nomaden, pindah-pindah. Saya kemudian menyadari bahwa dalam kehidupan saya di setiap tempat, ini sebenarnya ada yang mau Tuhan sampaikan. Misalnya, saya adalah orang yang galak. Saya galak gak Bapak Ibu? Galak kan misalnya. Misalnya saya adalah orang yang galak. saya galak Bapak Ibu dulu. Tetapi ternyata dalam sebuah jemaat, saya dibenturkan dengan orang-orang yang keras. Yang kalau kita galak, malah makin berantem. makanya, oh ternyata ketika saya bertemu dengan orang-orang yang keras, saya diajar untuk memiliki hati yang rendah. Sehingga kalau dulu rasanya, aduh, kalau ada orang yang ngajak berantem gitu ya, saya ladenin deh. Sekarang, kalau ada orang yang marahin saya, atau maki-maki saya, saya emang ketawa aja deh. bisa mengalami perubahan itu karena melihat, oh ternyata ini loh yang mau Tuhan buat. Ketika misalnya dalam hal yang lain, berada di jemaat yang lain, saya misalnya tidak mendapatkan tugas apa-apa. Pernah Bapak Ibu? Saya ini praktek, gak dikasih tugas. Saya cuma disuruh mimpin-mimpin aja jadi MC. Padahal sekolahnya mah bukan untuk jadi MC. Ketika tidak merasa dianggap, ketika tidak belum dipercayakan sesuatu yang lebih, maka saya melihat bahwa Tuhan mau membentuk saya bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuma orang bukan siapa-siapa, orang biasa yang Tuhan pakai. Karena itu dalam keadaan dipercaya, dalam keadaan tidak dipercaya, tetaplah setia. Dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, ketika kita mau belajar untuk menghidupi Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan melihat perjumpaan dengan orang lain, hal yang tidak mengenakan, hal yang menyenangkan, hal yang membuat kita mengganggu permasalahan kita. Itu tidak hanya sebagai sebuah masalah. Tetapi bisa juga sebagai cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dihidupi Paulus. Oleh karena itu orang yang hidup dengan melihat Tuhan, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, tidak akan dengan mudah memperlakukan orang lain dengan tidak baik, menghakimi sesamanya dengan penilaiannya sendiri. karena ada hal lain yang lebih besar yang mau Tuhan kerjakan. Tidak hanya di diri kita, tetapi juga di hidup orang lain, di dalam keadaan kita. Oleh karena itu selamat berjumpa dengan Tuhan, selamat menghayati perjumpaan itu sehingga menghasilkan perubahan diri di dalam diri kita. Sehingga kita punya integritas Bapak Ibu. Apa yang dinampakkan di luar itu juga merupakan cerminan yang ada di dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria. Yang merita sensara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan kuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga duduk sebelah Bapak yang mahu kuasa dan dari sana untuk mehakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya darah kudus gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dengan penuh dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kalp. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami menyadari bahwa hidup ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan karena itu mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar mampukan kami menyadari bahwa ketika hidup ini adalah anugerah dari Allah itu berarti kami harus hidup mengarahkan diri kami kepada Allah dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghayati setiap perjumpaan kami dengan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga perjumpaan itu boleh membarui diri kami lebih baik dari hari ke hari kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kami semua yang boleh hadir bersukutu pada saat ini biarlah kami boleh setia ya Tuhan untuk terlibat di dalam persekutuan bersama untuk dapat saling mengenal satu dengan yang lain untuk membangun persekutuan yang hidup sehingga dimana kami bersekutu disitu juga lah kami boleh merasakan pertumbuhan iman kami boleh merasakan ada topangan yang luar biasa dari Tuhan dan rekan-rekan kami yang lain kami berdoa ya Tuhan biarlah sebagai jemaatmu di tempat ini kami juga boleh diberikan kerinduan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini dan biarlah Tuhan boleh menyertai setiap orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan bergereja baik bagi para penatua pendeta Yael yang juga Tuhan tempatkan setiap orang yang terlibat di dalam kepengurusan komisi dan berbagai kepanitiaan Tuhan berkati para pelayanmu ini ya Allah sehingga di dalam kerja dan pelayanan yang dilakukan senantiasa ada sukacita yang terus dibaharui sekalipun tidak mudah kiranya setiap hambatan yang dihadapi tidak membuat kami berhenti tetapi boleh membuat kami semakin setia dan bergantung kepada Tuhan dan biarlah sebagai jemaat Tuhan kami boleh menjadi jemaat yang dewasa yang tidak melayani diri kami sendiri yang tidak memuaskan keinginan diri kami sendiri tetapi menghayati bahwa hidup bergereja adalah hidup yang menghadirkan kasih Allah dimanapun kami berada dan kami mengucap syukur karena Tuhan menghadirkan persekutuan ini di dalam kehidupan kami kami juga saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi jemaatmu kami berdoa bagi kesehatan kami semua ya Tuhan secara khusus kami membawa Ibu Rika dan Pak Tumilisar kami membawa mereka ya Tuhan yang sedang sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan sehingga tangan Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa di dalam keadaan mereka saat ini tangan Tuhan boleh memulihkan keadaannya tangan Tuhan boleh memampukan mereka untuk menjalani sakit yang mereka derita dan kami sungguh berdoa biarlah setiap orang yang ada di sekitar mereka boleh menjadi penolong bagi mereka setiap dokter yang mengobati mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia biarlah kesehatan dan kekuatan Tuhan karuniakan kepada mereka biarlah ungkapan syukur boleh senantiasa Tuhan taruh di dalam hati mereka sehingga dalam menjalani masa tua yang seringkali berisi hal yang tidak mengenakan kami kemudian tidak menjadi orang tua yang bersumut-sumut yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan terlepas dari itu ya Tuhan mampukan kami juga sebagai anak-anak untuk dapat menjaga dan mengasihi orang tua kami mampukan kami untuk membesarkan anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab dengan penuh hikmat dari Tuhan sehingga anak-anak kami pun boleh mengenal Tuhan anak-anak kami boleh mencintai Tuhan lewat keberadaannya bersama dengan kami kami ingin berdoa ya Tuhan bagi kami semua di dalam pekerjaan dan tugas yang kami lakukan di dalam sekolah yang sedang kami lakukan biarlah Tuhan menyertai agar kami boleh menghayati hal itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri kami dengan bertanggung jawab dan kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk kami semua juga yang belum mendapatkan pekerjaan biarlah dengan sabar kami boleh menantikannya menantikan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kami kami menantikan bahwa suatu saat Tuhan akan menempatkan kami di tempat yang tepat tetapi dalam masa penantian itu ya Tuhan mampukan kami juga untuk terus berusaha untuk bersyukur untuk mengerjakan apa yang bisa kami lakukan kami juga saat ini secara khusus ya Allah ingin berdoa bagi retret jemaat yang akan diadakan pada bulan Desember nanti kami mengucap syukur kalau kami masih bisa menyelenggarakan retret di tengah banyaknya jemaat yang mungkin tidak mampu dan kami berdoa biarlah kami dapat mempersiapkannya dengan baik kami dapat mempersiapkannya dengan matang sehingga acara retret yang pada bulan Desember nanti akan dilakukan dapat menjadi saat bagi kami untuk merenungkan Tuhan untuk merenungkan kehidupan kami bersama dengan keluarga bersama dengan Tuhan dan kami sungguh berdoa biarlah sebagai anggota jemaat kami juga boleh terlibat aktif di dalam penyelenggaraan setiap kegiatan yang dilaksanakan di gereja ini kami secara khusus juga ya Tuhan ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami kami melihat banyaknya hal yang perlu diperbaiki di negeri kami kami melihat ini bukanlah hal yang mudah kami melihat ini adalah tantangan yang begitu luar biasa tetapi kami meyakini bahwa orang-orang yang hadir di dalam pemerintahan adalah orang-orang yang juga Tuhan percayakan untuk mengelola kehidupan bernegara dan kami sungguh berdoa biarlah ada keteguhan hati kami sungguh berdoa biarlah di dalam diri mereka ada hati yang selalu takut akan Tuhan sehingga mereka boleh mengerjakan panggilannya dengan bertanggung jawab dan biarlah melalui mereka karya pemulihan Tuhan atas negeri kami juga boleh kami rasakan ajarkan kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk negeri ini ya Tuhan ajarkan kami untuk memiliki keprihatinan ketika negeri kami berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan biarlah bersama-sama dengan orang lain kami juga boleh mengupayakan perubahan yang baik kami mengucap syukur ya Allah doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang sudah kau ajarkan bersama kepada kami Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskan dikuduskanlah dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga beri kami hari ini makanan yang secukupnya ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami jangan bawa kami dalam pencobaan melainkan lepaskan kami dari yang jahat sebab kau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Amin Jemaat yang terkasih kita akan memberikan persembahan syukur atas berkat Tuhan kepada kita dan nas persembahan untuk sore hari ini terambil dari kisah para rasul 20 ayat 35 dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima mari kita menaikkan pujian untuk mengeringi persembahan kita janganlah kumpulkan harta Janganlah kumpulkan harta dunia panah dengar berusak mencuri bakokannya hata surga kumpulkan maka dengar nyamu dimana hartamu disimpulah hatimu banyak yang ku hatırakan masa depan dan dan persembahan kumpulkan harta benar amirnya bergantung pada kekayaan yang tak lagi pada isi harap banyak benar bergantung Terima kasih telah menonton 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 Dan hidupilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku ikut Aku ikutu